Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadirnya rame tapi jawaban salamnya kayak banyak masalah kelihatannya. Ahilman mau kasih doa boleh apa boleh? Sekaligus saya mau kasih pantun boleh? Tolong dibantu cakepnya bisa? Pak salam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat didoakan masuk surga. Satu lagi boleh? Pak salam membeli tomat. Tomatnya dibeli pakai baju batik. Ibu-ibu yang jawab salamnya semangat didoakan tambah cantik. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah menjawab salam. Hukumnya lebih keras, lebih ikhlas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Dan kepada kita semua yang terus istiqamah mengikuti sunnahnya. Dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan rizu dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini. Mengantarkan kelak kita berkumpul di surganya Allah. Dan mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mendapatkan rizki yang baik. Dan amal kita semua diterima oleh Allah. Aa, satu kali. Bunda, teteh, sayang, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Inna nas'aluka Ridhoka Waljannah Wa na'udzubika Min sakhatika Wa nar Ya Allah Sesungguhnya kami Memohon kepadamu Ridhomu Dan surga Dan kami Berlindung kepadamu Dari siksamu Dan api neraka Allahumma Allahumma Dan rezeki yang baik Dan setiap amal Yang engkau terima Amin 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 Ya Rabbal Alamin Yang sama kita hormati Kita muliakan Dan kita doakan Seluruh pengurus Kajian muslimah Masjid Darussalam Masjid Darussalam Kota Wisata Dan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata Tolong aminkan Sama-sama Mudah-mudahan Majlis ini Allah rahmati Mudah-mudahan Masjid ini Allah berkahi Dan mudah-mudahan Masjid ini Allah jaga Dalam kebaikan Amin Ya Rabbal Bunda Teteh Semua yang hadir Apa kabar hari ini semuanya Dari jawabannya Kayak banyak cicilan Ya Coba diulangi lagi Kalau A'a tanya apa kabar Jawab Alhamdulillah Apa kabar semuanya Sehat badannya Sehat keluarganya Sehat dompetnya Yang terakhir Sepertinya Lebih keras Suaranya Itu menunjukkan Jeritan hati Yang tersakiti Keliatannya Bunda Teteh Sayang Seneng ketemu Ahilman hari ini Udah lama Kita gak ketemu ya Kangen apa Enggak Benar Ahilman Doakan mudah-mudahan Yang hadir panjang umurnya Yang hadir Tambah berkah hidupnya Ada yang punya hutang disini Ada yang punya hutang Yang mana orangnya Yang punya hutang Mau gak hutangnya cepat lunas Mau tahu caranya Gimana caranya Caranya adalah Mudah-mudahan yang punya hutang Cepat lunas hutangnya Ada yang belum berangkat haji disini Yang belum umroh ada Mau haji Mau umroh Mau tahu caranya Gimana caranya Daftar Ahilman doakan Mudah-mudahan yang belum berangkat haji Bisa berangkat haji Yang belum umroh Bisa umroh Dan kita doakan Jika ada saudara kita Teman kita Sahabat kita Tetangga kita Yang berangkat haji Tahun ini Mudah-mudahan hajinya Mabrur Dan mudah-mudahan Kita semua yang hadir Kelak diizinkan Bisa berangkat haji Kebaik Allah Labyk Allah Huma Labyk 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 Lashari Kalka Labyk Inna alhamda Wal-Ni'amda Wal-Mulk Labyk 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 Nabi Labyk labbaikala syarikal kalabbaik innal hamda wanni'amata lakawalmu la syarikalak pejamkan matanya lebih keras suaranya labbaikallahumma labbaik labbaikala syarikalakalabbaik innal hamda wanni'amata lakawalmu labbaikala syarikalak labbaikala mudah-mudahan ya kalau pagi ini kita bertalbiah di masjid ini mudah-mudahan satu saat nanti kita bertalbiah di masjidil haram kita bertalbiah di wu di padang arofa amin ya rabbal bunda tetek sayang senang sekali bisa ada kesempatan hadir di masjid ini kurang lebih hampir tiga bulan betul saya tidak hadir di masjid ini masya Allah bahkan dari sebelum ramadhan ramadhan syawal zulqaudah allahu akbar walillah ilham yang pertama ahilman mohon maaf lahir dan batin dimaafin atau tidak dan ahilman berdoa mudah-mudahan semua ibadah ramadhan kita kemarin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan tahun depan kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan amin ya rabbal alam ini ceramahnya mau pendek mau panjang mau sebentar mau lama enggak bosan enggak capek yang capek siapa ahilman ya tolong pahami perasaan saya kalau begitu bunda teteh sayang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik betul judulnya apa ketika hatimu dikecewakan ngacung angkat tangan katakan saya ada yang sedang kecewa hari ini yang mana orangnya iya 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 aaa tema kita pagi ini ketika hatimu dikecewakan sekarang pertanyaannya ada orang yang kecewa apa kecewa kenapa orang itu bisa kecewa kenapa kecewa itu biasanya terjadi ketika harapan ketika apa harapan kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan betul apa betul iya apa iya jadi ketika ini tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan maka keadaan maka keadaan itu disebut apa kecewa berharap A jadinya B maunya begini jadinya begitu perasaan perasaan dulu perasaan dulu mas suami aku tanya masya Allah kenapa ya habis nikah temenikahnya begini apa tidak ketuker sama suaminya ceida dan suaminya ceida memeniasa bager memeniasa soleh dan seterusnya kecewa betul apa betul sekarang pertanyaannya kecewa itu boleh atau tidak emang boleh kecewa itu boleh atau tidak wajar atau tidak normal tidak bunda sayang tete sayang kecewa itu boleh yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan status hari rabu itu kecewa itu boleh yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan jadi saat kita merasa bahwa harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan kita atau kenyataan kita tidak berbanding lurus dengan harapan yang kita bangun kecewa boleh atau tidak wajar tidak normal tidak wajar normal manusia betul bahkan kata Allah di surat al-ma'arij ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal insana huli kohalu'ah sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah ada gelisahnya ada resahnya wajar manusia apa manusia makanya bunah tidak usah sok sok kuat itu tidak usah tidak usah tidak usah tidak usah tidak usah semuanya aman tidak usah kalau kecewa katakan kecewa kalau gelisah katakan gelisah kita ini manusia betul atau tidak tapi yang jadi salah saat kecewa itu berubah jadi berlebihan dengan kekecewaan itu yang jadi salah maka pertanyaan selanjutnya ahilman kalau ada orang yang kecewa karena harapannya tidak berbanding lurus dengan kenyataannya yang salah harapannya atau kenyataannya sebentar 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 ketika seseorang kecewa tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan berarti yang salah itu harapannya atau kenyataannya apa yang salah yang salah bukan kenyataannya karena kenyataan itu hakul yakin sudah tercatat dalam kodok dan kodarnya Allah betul bukankah diantara arkhanul iman diantara rukun-rukun iman salah satunya beriman kepada kodok dan kodar betul kodok ketetapan yang dituliskan oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan kodar kejadian yang terjadi setelah kita melewati setiap kebaikan dalam hidup kita itu namanya kodar kenyataan sudah diatur dicatat oleh siapa berarti gak ada yang salah dengan kenyataan yang sering kali salah adalah harapannya apa harapannya itu barangkali selama ini kita salah menyimpan harapan bukan kepada yang semestinya dijadikan harapan betul apa betul iya apa iya makanya kalau ada yang bilang aku tuh disakiti sama orang itu tidak ada yang menyakitimu kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri status hari kamis besok tidak ada yang menyakitimu kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri setuju atau tidak ngaku atau tidak betul betul apa betul berarti kalau seseorang itu kecewa yang salah bukan kenyataannya tapi yang salah adalah harapannya barangkali kita terlalu tinggi membangun harapan kepada yang bukan haknya untuk kita so pertanyaannya apa yang menjadikan kita semakin kecewa dalam hidup sudah mengharapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan terus apa yang bikin kita sering berlebihan dalam kekecewaan tulis setidaknya ada tiga alasannya ada berapa yang pertama orang itu terlalu kecewa atau dalam bahasa sekarang sekecewa itu gitu ya kenapa kenapa orang itu terlalu terlalu kecewa yang pertama karena terlalu berharap kepada selain Allah ulangi karena terlalu berharap kepada selain Allah terlalu berharap ke manusia bunda terlalu berharap kepada suami adik-adik saya yang pernah ditinggal pergi terlalu berharap kepada laki-laki yang gak jelas itu kan gitu kan gitu kan coba angkat tangan ada gak yang disini belum nikah angkat tangan ada oke yang ditinggal pergi sama orang yang dicintai ada sakit kan dimana sakitnya disini kan terus kita bilang gak ada angin gak ada hujan dia pergi ninggalin kita hey dia itu pergi dalam catatan Allah ada atau tidak dia pergi ninggalin kita dalam takdir Allah ada atau tidak jangan sesali kepergian dia yang harus kamu tangisi entah berapa banyak dosa yang kamu lakukan selama bersama dengan dia betul makanya kenapa orang terlalu kecewa karena terlalu berharap kepada selain Allah sok dibuka surat al-an-kabut surat apa al-an-kabut ayat berapa ya 41 surat apa al-an-kabut ayat 41 sok dibuka surat apa bu al-an-kabut al-an-kabut surat keberapa 29 ayat 41 sudah sudah ketemu apa belum sok perhatikan dengan iman sok a'udzubillahimmanasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim perhatikan mafalul ladhina perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah perumpamaan orang-orang yang mengambil sandaran yang mengambil harapan yang mengambil pelindung selain Allah kamathalil an-kabut adalah seperti laba-laba ittakhodaj baitan yang membuat rumah seperti apa laba-laba yang membuat rumah dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu labaitul an-kabut ialah rumah laba-laba law kanu ya'lamun sekiranya mereka mengetahui jelas atau tidak berarti orang yang mengambil harapan yang mengambil sandaran yang mengambil sesuatu dalam hidupnya selain Allah seperti membangun rumah laba-laba rapuh lemah mudah hancur dan pasti akan berantakan betul apa betul sok bunda perhatikan betapa lelahnya hati ini ketika berharap kepada seseorang betul makanya bunda capek kan ku naun capek nate can beres aate bilang barusan makanya bunda seringkali ngerasa capek kan kalau berharap banyak sama makhluk capek atau tidak capek adik-adik saya pernah berharap sama seseorang aku anggap dia akan jadi rumah ternyata hanya singgah aku anggap dia akan jadi teman hidup ternyata hanya numpang hidup aku anggap dia akan jadi tulang punggung ternyata tulang lunak capek bunda berharap suami itu seperti A seperti B capek atau enggak makin bunda menuntut apakah suami makin berubah atau tidak tidak ayah ayah teh berubah atau ayah mama teh ngesliur ke ayah teh coba suami digituin berubah atau tidak berubah cek suami teh hari mama ngomongan awan bapak kita ngerti ngomongan mama teh undahlah berharap ke manusia sama melelahkan betul atau tidak makanya kita Imam Ali bin Abi Talib bagus sekali kata-katanya tolong catat ini kata Imam Ali bin Abi Talib karumallahu wajah radiyallahu'an aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia betul aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia maka bunda sayang teteh sayang jamaah yang di online jangan terlalu berharap kepada manusia berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja status hari apa itu hari Jumat hari Jumat jangan terlalu berharap kepada manusia berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja kenapa tidak boleh berharap ke manusia tiga alasannya satu manusia itu lemah satu apa manusia ada capeknya betul manusia ada ngantuknya betul manusia ada lupanya betul manusia ada khilafnya betul manusia ada sensinya ada like and dislike betul ada mood tidak moodnya tidak bisa terus bunda mau berharap sama yang seperti begitu sorry gak bisa makanya ahilman lihat ini yang hadir siapa yang paling banyak masalah gampang lihat aja yang duduknya nyender ke tembok kenapa yang yang nyender paling banyak masalah karena di imah tidak punya sandaran jadi nyender terus gitu satu manusia itu apa lemah maka tidak pantas dijadikan sandaran utama betul dua manusia itu hati dan lisannya mudah berubah mudah apa hati dan lisannya mudah sekarang bilang besok bilang kok kayak mengkhawatirkan gitu jawabannya apakah anda orang yang pernah jadi korban gara-gara kata-kata itu manusia itu mudah apa berubah betul biasanya tergantung kepentingannya setuju atau tidak dan yang ketiga kenapa tidak boleh berharap kepada manusia karena manusia itu pasti akan mati pasti akan apa mati kan ini juga yang hadir wajahnya mirip semua kan ini wajah-wajah camat semua apa itu camat jangan tersinggung ya sayang karena mati itu pasti kan cuman kita gak tau aja waktunya kan bisa jadi bunda teteh duluan aa-nya belakangan atau dibalik aa-nya belakangan bunda tetehnya duluan yang pasti yang pasti kita semua akan mati aa-a-a aa-amah kan masih muda masih panjang umurnya eh kata siapa sekarang yang masih muda mati ada atau tidak dikit apa banyak lihat survei membuktikan ternyata yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua betul mohon maaf ya aa-a belum pernah lihat ada nenek kakek mati trek-trekan motor yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua atau anak muda mohon maaf ya bunda teteh sayang aa-a belum pernah denger ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya asal gak ada yang matinya begitu orang tua atau anak muda makanya mohon maaf mati mah gak pandang tua gak pandang muda betul bisa jadi bunda yang tua duluan aa yang muda belakangan atau dibalik aa yang muda belakangan bunda ini tua dulu yang jelas kita semua pasti akan mati kulu nafsin da'i kotul maut setiap yang berjiwa yang bernafas pasti akan mati orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati yang paling belakang mati yang di samping yang di atas ustadi hilman ustad mati mati teing wafat gitu loh mati mati aa manusia itu pasti akan mati setidaknya bunda tete sayang itu tiga alasan kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia satu manusia itu lemah dua manusia itu mudah berubah hati dan lisannya tiga manusia itu pasti akan mati pertanyaannya manusia yang selemah itu yang mudah berubah itu dan pasti akan mati itu pantas gak dijadikan harapan terus naha atuh naha terus kenapa atuh udah tahu manusia itu begitu masih saja dijadikan harapan betul ujungnya jadi apa maka alasan pertama kenapa orang bisa kecewa karena terlalu berharap kepada siapa kepada selain Allah kepada manusia yang kedua kenapa banyak orang yang kecewa dalam hidup alasannya karena terlalu cinta dunia terlalu apa cinta dunia bunda sayang hati-hati dengan cinta biasanya seseorang itu akan diuji yang paling berat dengan sesuatu yang paling dia cintai dalam hidupnya betul bu kok kayak curhat begitu ibu ada masalah apa sebenarnya ibu biasanya orang itu akan diuji dengan apa tadi sesuatu yang paling dia cintai dalam hidupnya terutama mohon maaf biasanya kita ini akan diuji dengan sesuatu yang paling dekat dalam hidup kita istri diuji sama siapa suami diuji sama siapa bolak-balik disitu jadi ibu jangan ngerasa ibu diuji sendirian jangan jangan ngerasa istri diuji oleh siapa suami diuji oleh siapa begitu dan bolak-balik disitu-situ aja ujungnya ustad alhamdulillah pasangan saya baik alhamdulillah mohon maaf pasangannya baik mungkin setelah itu diuji oleh orang tuanya betul ustad pasangan saya baik orang tua saya baik eh diuji sama mertuanya betul pasangan baik orang tua baik eh diuji sama anaknya betul tidak pasangan baik orang tua baik anak baik eh diuji sama ipar-iparnya betul pasangan baik orang tua baik anak baik ipar baik eh diuji sama besti besti betul apa betul saya saya semua baik pasangan baik orang tua baik anak baik kakak baik circle kita juga baik tapi satu ujiannya naon duit pokoknya sama yang paling dekat aja dalam hidup betul dan yang paling kita cintai dan gak usah kaget karena para nabi pun ternyata diuji oleh orang yang paling dekat betul nabi adam diuji oleh siapa istrinya siapa namanya sitihawa betul nabi adam dipisahkan oleh Allah diuji awalnya karena hawa minta sesuatu yang adam itu tahu ini gak boleh iya kan tapi karena adam itu sayang sama hawa makanya mohon maaf diantara godaan yang paling berat buat laki-laki itu siapa itulah pokoknya tapi hawa sebenarnya hawa itu gak mau menggoda tapi digoda oleh siapa siapa lewat apa bisikan telinga makanya jangan kaget laki-laki itu lemahnya di mata perempuan itu lemahnya di telinga betul gak bunda ditawarin barang padahal belum melihat barangnya mau atau tidak bunda belum melihat barangnya cuman dibilangin besti ini barangnya bagus loh kamu gak akan dapat dapat lagi ini harganya murmer banget mau apa enggak mau laki-laki diomongin gak mempan harus dilihatin dulu makanya laki-laki kalau ada yang bening dikit set set gitu wajar tidak wajar tidak wajar laki-laki yang tidak wajar diikutin set itu yang tidak wajar jadi mohon izin mohon maaf ya bunda punya suami lihat yang bening natap wajar normal yang tidak normal kalau lihat laki-laki yang bening diikutin itu yang tidak normal dan yang paling salah melihat yang bening ditinggal yang lama mengikut yang bening jelas atau tidak tidak usah saya jelaskan kan nabi adam diuji oleh istrinya hawak betul alhamdulillah selesai ujiannya Allah satukan kembali nabi adam punya anak hobil habil nguji atau tidak tidak sampai disitu nabi nuh diuji tidak oleh istrinya siapa namanya ibu nuh kan sering kita jelasin itu ya nabi nuh diuji oleh istrinya siapa namanya sekarang ahilman revisi ya yang bener namanya halawa siapa saya gak pakai siti ya gak pakai siti halawa ya karena siti itu artinya sayidati yang mulia karena halawah mah tidak mulia durhaka sama suami gak usah dibilang siti pokoknya mah ibu nuh halawah nabi nuh diuji oleh istrinya betul gak sampai disitu nabi nuh kalau tidak salah punya anak empat diuji oleh anak pertamanya namanya siapa masa anak nuh ku masih jawaban orang dia namanya kanan namanya siapa astagfirullahalazim kanan betul apa betul gak sampai disitu nabi ibrahim diuji tidak oleh siapa ayahnya insyaallah nabi musa diuji tidak oleh siapa ayah angkatnya nabi yusuf diuji tidak oleh siapa saudara saudaranya nabi muhammad diuji tidak oleh siapa pamannya betul pertanyaannya suami ibu nabi atau bukan terus ibu baik baik apa enggak enggak kan enggak kan suami kita bukan nabi kita juga enggak baik baik banget terus kita enggak mau diuji terlalu terlalu bermimpi besti enggak bisa ustaz kenapa itu jadi ujian karena terlalu cinta dengan dunia yang membuat kamu lupa sama siapa ketika ketika kamu lupa sama Allah maka Allah akan turunkan sesuatu yang menyakitkan dalam hidup sok dibuka surat at-taubah ayat 24 surat apa at-taubah ayat 24 sampai sini jelas enggak ceramanya maaf ya bu kalau banyak bercanda ceramanya ya biar santai kan juga tahu ibu di rumah banyak masalah kan jadi minimal jangan jadi stress ngaji di diet surat apapun at-taubah ayat berapa 24 sok perhatikan a'udzubillahimna syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim kul kul katakanlah ingkana aba'ukum jika bapak-bapakmu atau jika orangtuamu wa'abna'ukum dan anak-anakmu wa'ikhwanukum dan saudara-saudaramu wa'azwajukum dan pasangan-pasanganmu wa'ashiratukum dan keluarga besarmu wa'amwalun iqtaraftumuha dan harta kekayaan yang kamu usahakan wa'atijaratun tahsyawna kasadaha dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya wa'amasa'kinu tardaunaha dan harta tempat tinggal yang kamu sukai perhatikan ahabba ilaikum lebih kamu cintai minallahi dari Allah warusulihi dan rasulnya wajihadin fisabilihi dan jihad fisabilillah perhatikan kalau semua itu dunia keluargamu pasanganmu anakmu hartamu pekerjaanmu rumahmu mobilmu tempat tinggalmu semua dunia ahabba ilaikum lebih kamu cintai minallah daripada Allah fatarobbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya wallahu la yahdil qawmal fasiqin dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiqin jelas atau tidak ada ayatnya yahdil kenapa hati saya itu kecewa sedih sakit mohon maaf karena Allah tidak memberikan petunjuk sebabnya karena selama ini kita sering menduakan Allah Dengan Tuhan-Tuhan yang lain dalam diri kita Dunia jadi Tuhan kita Berapa banyak diantara bunda sayang, teteh sayang Karena manusia Melalaikan kita kepada Allah Ada atau tidak Berapa banyak diantara kita mohon maaf Karena pekerjaan Melalaikan perintah Allah Ada atau tidak Berapa banyak diantara kita bunda, teteh sayang Karena urusan dunia Melupakan kita untuk mendekat kepada Allah Ada atau tidak Gak usah jauh-jauh lah Berapa banyak diantara bunda, teteh sayang Sering melalaikan sholat Mengakhirkan sholat Hanya untuk urusan dunia yang sesaat Ada yang begitu atau tidak Yang mana orangnya Boleh jadi Hatimu kecewa selama ini Karena ada Tuhan yang lain di hatimu Dunia itu Sehingga kamu lupa Bahwa sebenarnya Allah itu maha pencemburu Kata Imam Syafiq Allah itu maha pencemburu Jadi kalau Allah melihat Hambanya Punya kecenderungan Cinta kepada dunia Yang melebihi cintanya Sama Allah Maka Allah akan ambil yang dia cintai itu Agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan sampai Bunda sayang Mencintai dunia berlebihan Sampai kita melupakan cinta sama siapa Allah Karena yang membuat kita kecewa Terlalu kecewa Karena terlalu cinta dengan apa Dunia Padahal dunia ini hanyalah permainan Sendak burau belaka Betul? Maka bunda Untuk urusan dunia Santai aja Gimana? Santai aja Bilang Ah cuma dunia Ayo Satu, dua, tiga Jangan Hancur Lebur Karena dunia Gak usah diikutin Jangan hancur Lebur Karena Dunia Pilih Dan pulih Bersama Allah Karena kita Percaya Itu yang akan menguatkan kita Dunia itu Datangnya sebentar Tapi kita Akan dapat luka yang semakin membesar Kalau kita semakin cinta dengan dunia Dan lupa kepada Allah yang menciptakannya Betul? Dunia itu Gak usah dibikin Pusing Tambah pusing Betul? Dikayakan Belum tentu dimuliakan Dimiskinkan Belum tentu dihinakan Status hari Sabtu Dikayakan Belum tentu Dimuliakan Dimiskinkan Belum tentu Dihinakan Semua hanya urusan Dunia Dan sifatnya hanya Sementara Betul? Semua sementara Gak ada yang kita punya Sehat Sementara Sakit pun Sementara Kaya Sementara Miskin Selamanya Sementara Cek Dunia Dunia Ayo Jawab Sementara Sehat Sementara Sakit pun Sementara Kaya Sementara Miskin Sementara Bahagia Sementara Sedih Sementara 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 Betul? Kita pasti berpisah kok dengan suami kita Di dunia Betul? Tapi bukan berarti Akan berpisah Kalau kita punya visi yang sama Yaitu surga Betul? Maka jangan sampai Terlalu cinta dunia Karena cintamu kepada dunia Membuatmu terlalu kecewa Dengan hidup ini Setuju? Dan yang ketiga Kenapa orang itu Terlalu kecewa Jawabannya Terlalu Sibuk Dengan Penilaian Manusia Bunda Ini semua yang bikin kita pusing apa? Penilaian makhluk Betul? Padahal Mohon maaf Yang paling penting itu Penilaian manusia Atau penilaian Allah Kenapa bunda harus sibuk Dengan penilaian manusia? Liur tuh? Kecewa tuh? Nah hatu Semua tentang Penilaian manusia Yang Sementara Maka biasa aja Dipuji Tidak terbang Dicaci Tidak tumbang Status hari apa itu? Dipuji Tidak Terbang Dicaci Tidak Tumbang Bunda dihina Enggak usah Sakit hati Karena mohon maaf Hinaan orang Ke kita Sebenarnya Kita lebih hina Aslinya Daripada hinaan orang Sama kita Betul apa betul? Saya ulangi ya Tidak usah Stress Dengan hinaan orang Karena Kita itu sebenarnya Lebih apa Lebih hina Daripada hinaan orang Ke kita Kata orang Tidak begini Ibu Ibu mah Banyak ngomong Alhamdulillah Dia mah Tahunya kita Banyak ngomong Gak tahu Kalau kita Banyak hutang Gak tahu Kalau kita Banyak hitut Gak usah Stress Karena Faktanya Hinaan orang Itu gak ada Apa-apanya Dibanding kita Yang lebih hina Daripada hinaan orang Betul? Kenapa bunda muda Tersakiti? Karena bunda Merasa mulia Sehingga ketika Ada orang yang Menghina Teng Merasa Hei Harga diri Jadi bunda Tersibuk Dengan penilaian manusia Dan sibuk Semua kebaikan Ingin dibalas oleh siapa? Manusia Padahal Mohon maaf bunda Mohon maaf Mual bisa Kita udah berbuat baik Ada gak orang yang gak baik sama kita? Bunda teh Teteh sayang Bunda sayang Kita teh berbuat baik Bukan agar manusia Jadi baik ke kita Kita tuh berbuat baik Agar Allah yang maha baik Tambah baik sama kita Jelas atau tidak? Makanya bunda gak usah stres Ini mah kadang-kadang Ke anak Jadi ibu suka nuntut Nah Mama teh capek Ngandung kamu Melahirkan kamu Murus kamu Kata anaknya Suruh siapa? Coba Buda digituin Sakit hati atau tidak? Atau naunan Tadi bunda-kabuda Kekituan Kak suami Pa Papa teh Tolong hargai mama Hargai Kata suaminya Berapa harga mama teh? Liar teh Pusing teh Ayo jawab Kita berbuat baik Allah tahu tidak? Kita jadi istri yang baik Allah tahu tidak? Kita jadi istri yang taat Allah tahu tidak? Bunda jadi istri yang sayang sama suami Allah tahu tidak? Kenapa bunda terlalu berharap Dengan penilaian suami Dengan semua kebaikan bunda? Entah etak jawaban Pengen aja Ustaz Ujungnya apa? Kecewa Bunda Senam Bagus tidak? Biar badannya bagus Boleh tidak? Biar cantik Boleh tidak? Boleh Karena bunda tahu Ciri istri yang baik itu Istri yang menyenangkan pandangan suaminya Betul tidak? Tapi bunda jangan kecewa Kalau suami tidak muji bunda Senam Senam jumba Di sanggar senam cetuti Belah dinyata Bunda teh sudah senam Sudah sebulan senam Nanya sama suami Ayah Apa bunda sayang? Ayah tahu tidak? Mama teh sudah sebulan senam Dimana mama senam teh? Eta di sanggar senam Jumba cetuti Tah sebelah situ Terus ibu nanya gini ke suami Coba Ayah lihat Ada sesuatu gak Yang ayah lihat Dari bunda teh Terus suami bilang gini Oh Bunda teh senam Iya Asa gak ada perubahan Asa sama aja ini Ayo Ustadz mau tanya Bunda digituin Sakit atau tidak? Kesel atau tidak? Mohon maaf Kalau bunda masih kesel Berarti belum ikhlas Karena Allah Enggak usah Coba Allah tahu gak Bunda senam jumba? Tahu Allah tahu gak Bunda adu gelazir Tahu gak? Wah Tahu gak? Bunda keringetan Allah tahu Allah tahu Bunda nahan makan Sebelak sebulan Tahu Enggak makan gorengan Yang berminyak Tahu Terus kalau suami Gak muji Apa masalahnya? Halo Jelas tidak? Kalau bunda nuntut Ke suami Kecewa Ujungnya bertengkar Berantem Boleh jadi Di rumah kita Teh banyak bertengkar Karena hati bunda Diisi dengan kekecewaan Nama suami Karena Allah Nihilang di hati bunda Tenang aja Suami muji Alhamdulillah Suami gak muji Keterlaluan Alhamdulillah Alhamdulillah aja Ayo Bunda masak Suami teh Kalau makan Harus pakai sambal Bunda teh Ngerino sambal Tiba-tiba Suami telepon Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Bunda Maafin ya Malam ini Teh ayah Sepertinya pulang Agak malam Ini bos Ngajak makan Di luar Bunda tekor Masak Laginya Ngerino sambal Suami Telepon Makan di luar Sakit Atau tidak Gak usah Sakit Ayo Allah tahu gak Bunda masak Allah lihat gak Bunda masak Allah lihat gak Bunda keringetan Allah tahu gak Bunda temenis Susah Payah masak Tahu tidak Gak usah Stres Ini mau kadang-kadang Udah Ujungnya apa Itu sambal Dimakan Sambal Dima kasih Bunda semuanya Suami pulang Malam-malam Assalamualaikum Ayah pulang Bunda Tadi kamar Kata suami Teh Assalamualaikum Bunda Masuk kamar Bunda Kenapa Megangin perut Terus Ujungnya Bunda Teh bangun Teh bangun Kamu mah Gak pernah Pegang Sambal aku Ayah Tadi sore Itu Mama Masak Bikin Sambal Karena Ayah Makannya Pakai Sambal Terus Sama Mama Dimakan Semua Sambalnya Kata Kata suaminya Ami gak Meningga Meningga Muji Gak ada Masalah Tetap Sama aja Gitu-gitu Juga Apa yang Bunda Mau ingin Dalam hidup Sok Bunda Lagi dikondangan Foto Dikempes Kempesin Perut Buat Apa Itu Teh Mana yang Foto Teh Ngantri Lagi Mana lama Mohon maaf Pulang Kondangan Jadi sakit Perut Tahan Nafas Makan Gak Enak Betul gak Kan Bunda Soka Begitu Sok Ahilman Mau tanya Bunda Foto Berlima Sama teman-temannya Foto Bunda Bagus Yang lain Jelek Dihapus Apa Di save Dihapus Apa Di upload Bundanya Bagus Yang lain Jelek Pasti Di upload Sekarang Dibalik Berlima Yang Empat Bagus Bundanya Jelek Di save Apa Dihapus Saya Tau Maka Bunda Jangan Kaget Orang Pun Juga Begitu Namun Foto Dia Bagus Bunda Jelek Pasti Dihapus Karena Bunda Oke Gitu Makanya Puntennya Kalau ada Yang story In Kalau Poto Aanya Kelihatan Kurus Gitu Ya Pasti Ripos Gitu Namun Aanya Kelihatan Gemoy Merusak Citra Yang Begitu Berarti Kalau A begitu Mudah Apa Kecewa Jamaah Banyak Semangat Ceramate Jamaah Dikit Assalamualaikum 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 Ibu Ibu Karena Yang datang Sedikit Di ceramahnya Cukup sekian Dan terima Berarti Mudah Kecewa Betul Enggak Biasa 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 Dalam Hidup Kita Tidak Akan Bisa Menyenangkan Semua Orang Betul Apa Betul Kita Tidak Akan Bisa Menyenangkan Semua Orang Cukup Menyenangkan Allah Saja Karena Setiap Kebaikan Pasti Balasannya Adalah Kebaikan Sok Dibuka Surat Al-An'am Ayat 60 Surat Apa Al-An'am Ayat Berapa 60 Bunda Kudu Yakin Setiap Kebaikan Pasti Akan Dibalas Oleh Allah Dengan Kebaikan Bahkan Balasannya Lebih Banyak Daripada Kebaikan Yang kita Lakukan Surat Apa Bun Al-An'am Ayat Berapa Tadi 60 Sok Perhatikan Eh Bukan 60 4 160 Punten Berapa Al-An'am 160 Setiap Kebaikan Setiap Kebaikan Kebaikan Bahkan Lebih besar Daripada Kebaikan Kita Sudah Ketemu Belum Sok Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Manja'a Barang siapa Yang datang Kepada Allah Bilhasanati Dengan berbuat Kebaikan Falahu Ashru Amthaliha Maka Dia Mendapatkan Balasan Sepuluh Kali Lipat Daripada Amalannya Betul Apa Betul Sebaliknya Wa Manja'a Bisayi'ati Dan Barang Siapa Yang datang Kepada Allah Dengan Berbuat Kejahatan Fala Yuzza Illa Mislah Maka Dia Akan Dibalas Seimbang Dengan Kejahatannya Wahum Layudlamun Mereka Sedikitpun Tidak Dirugikan Jelas Atau Tidak Ayo Berarti Kalau bunda Berbuat Baik Rugi Atau Tidak Bunda Berbuat Baik Tapi Orang Tidak Baik Sama Kita Rugi Atau Tidak Bunda Jadi Istri Yang Baik Tapi Suami Mohon Maaf Tidak Baik Sama Kita Rugi Atau Tidak Tidak Jadi Tidak Bahasa Sudah Jadi Istri Yang Baik Cantik Sayang Tapi Suaminya Gak Baik Rugi Nggak Ada Nggak Ada Eh Tidak Di TikTok Kan Suka Begitu Kan Sudah Jadi Istri Yang Cantik Sayang Ama Suami Perhatian Tapi Suaminya Nggak Baik Rugi Rugi Bukan Tidak Ada Yang Rugi Dihadapan Allah Maka Tidak 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 Jawab Bunda Jadi Baik Gara Gara Suami Baik Biasa Tidak Jawab Biasa Tidak Bunda Jadi Baik Gara Gara Suami Baik Biasa Tidak Tapi Bunda Jadi Baik Walaupun Suami Nggak Baik Luar Biasa Tidak Jadi Bunda Nggak Usah Ngerasa Bahwa Saya Susah Masuk Surga Kenapa Atau Lihat Suami Saya Menikah Itu Kelakuan Tenang Surga Tidak Ditentukan Oleh Suami Bunda Surga Ditentukan Oleh Sikap Bunda Dengan Hidup Ini Setuju Jadi Biasa Dalam Hidup Orang Muji Alhamdulillah Orang Menghina Nggak Ada Masalah Bukan Itu Yang Paling Penting Dalam Hidup Mudah Mudah Allah Makin Sayang Sama Kita Jawab Yang Menghina Yang Dihina Siapa Yang Dapat Pahala Yang Dihina Yang Dihina Yang Menghina Siapa Yang Punya Dosa Bunda Dihina Dapat Pahala Yang Menghina Dapat Dosa Apakah Ada Yang Salah Tenang Aja Allah Tahu Maka Terus Jadi Istri Yang Baik Terus Jadi Ibu Yang Baik Tapi Sayang Selama Rumah Tangga Belum Pernah Bahagia Coba Saya Mau Tanya Itu Benar Apa Salah Kan Tidak Mungkin 20 Tahun Tidak Bahagia Terus Ya Pasti Adalah Bahagianya Mohon Maaf Bunda Sayang Yang Suka Menghilangkan Kebaikan Suami Maka Allah Akan Tutup Semua Kebaikan Kebaikan Itu Dan Siapa Dan siapa Diantara Bunda Yang Lebih Pinter Melihat Kekurangan Suami Maka Allah Akan Tutupi Kebaikan Kebahagiaan Suami Dalam Hidup Kita Kan Kita Suka Begitu Kita Mah Ada Kebaikan Pasangan Tidak Kita Lihat Ada Keburukan Pasangan Diinget Sok Ahilman Tanya Bunda Tolong Tuliskan Lima Kelebihan Suami Pasti Diem Naonnya Ada Asa Naonnya Asa Asa Ewanya Naonnya Ada Asa Tapi Kalau AA Ganti Pertanyaannya Bunda Tolong Tuliskan Lima Kekurangan Suami Pasti Bunda Bilang Begini AA Kalau Sepuluh Boleh Enggak Betul Maka Wajar Kenapa Hati Ini Mudah Kecewa Karena Terlalu Banyak Menyimpan Keburukan Manusia Dan Melupakan Kebaikan Allah Dalam Hidup Kita Jawab Lebih Baik Capek Ngurus Suami Atau Capek Nyari Suami Lebih Baik Capek Ngurus Suami Daripada Nyari Suami Betul Sama Ayah Bapak Jadi Suami Yang Baik Suami Yang Sayang Sama Istrinya Maka Allah Akan Sayangi Hidupnya Catat Itu Kirim Suami Suami Yang Sayang Sama Istrinya Maka Allah Akan Sayangi Hidupnya Bunda Mari Yang Menguntungkan Ulang Yang Menguntungkan Istri Direkam Kita Kadang-kadang Belajar Jadi Suami Yang Baik Belajar Jadi Suami Yang Sayang Sama Istri Karena Suami Yang Sayang Sama Istrinya Maka Allah Akan Sayangi Hidupnya Kata Nabi Sallallahu Wali Wasallam Siapakah Suami Yang Paling Baik Suami Yang Paling Baik Adalah Suami Yang Paling Sayang Sama Keluarganya Dan Aku Kata Nabi Adalah Orang Yang Paling Sayang Kepada Keluarga Maka Rumah Tangga Itu Saling Saling Mendoakan Saling Menyempurnakan Saling Melengkapi Mudah-mudahan Bapak punya Istri Yang Baik Dibalikin Ujungnya Satu Kenapa Kita Mudah Kecewa Terlalu Berharap Kepada Selain Allah Kepada Manusia Terlalu Cinta Terhadap Dunia Terlalu Sibuk Dengan Penilaian Manusia Pertanyaannya Ustadz Saya Sudah Terlanjur Kecewa Harus Gimana Saya Sudah Terlanjur Kecewa Harus Bagaimana Insya Allah Pembahasannya Kita Akan Bahas Di Kajian Kejajian Selanjut Insya Allah Ingat Ingetin Ya Nanti Ketemu Lagi Jodulnya Ketika Hatimu Dikecewakan Bagian Kedua Insya Lebih Kepada Saya Sudah Kecewa Harus Bagaimana Sikapnya Seperti Apa Akhlak Terbaiknya Dan Apa Cara Yang Harus Kami Lakukan Agar Bisa Sembuh Dari Kecewa Bunda Bunda Sayang Hari Minggu Besok Ahilman Ada Acara Di Bekasi Judulnya Menata Hati Pulih Bersama Allah Sudah Ada Yang Daftar Apa Belum Yang Mau Ikutan Silahkan Masih Ada Tinggal Beberapa Tinggal Beberapa Orang Lagi Mau Ikutan Judulnya Menata Hati Pulih Bersama Allah Yang Mau Ikutan Sok Tulis WA 08 52 08 52 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Mudah-mudahan Kita bisa ketemu nanti Hari Minggu Di Bekasi Dan insyaallah Kita nanti bisa Kajian lagi di Masjid Darussalam Kota Wisata Lanjutin ya Masih judulnya Ketika hatimu apa Dikecewakan Bagian Kedua Barakallahu Fikum Hari ini ada ilmunya atau tidak Ada manfaatnya Bisa Diamalkan Bisa Dipraktekan Insyaallah ya Terakhir Mari kita angkat kedua Telepak tangan Sebelum kita Akhiri Semuanya Mohon maaf Jika tidak ada Tanya jawab Karena Biasanya Kalau kajian umum A A Memang membatasi Nanti jika mau curhat Mau cerita Mau tanya Ikut di acara Menata Hati Itu lebih terbuka Dan lebih lapang acaranya Istighfar Tiga kali Astagfirullahaladzim 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 Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Tunjukkan kepalanya Tutup kedua matanya Sebelum kita berdoa Kita bersolawat Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Boleh tangan kanannya Disimpan Di dada sebelah kirinya Mudah-mudahan kita semua Diakui menjadi umat Nabi Muhammad Mudah-mudahan Kelak kita semua Mendapatkan safaat Dari Nabi Muhammad Dan mudah-mudahan Kelak kita dipertemukan Dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Dari S.A.W Ya Nabi S.A.W Alaika Ya Rasul S.A.W S.A.W Alaika Ya Habib S.A.W S.A.W Alaika Lebih keras Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam 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 Alaika Sekali lagi Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam 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 Angkat kedua telapak tangan Tundukkan kepala kita Tutup kedua mata kita Seandainya bisa menangis Menangislah Semoga air mata yang menetes Dalam doa Semakin menguatkan doa-doa Kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan aminkan Dalam hati masing-masing Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin hamdan naimin Hamdan yuafini amahu wa yukafi mazidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang Ya Allah Tidak ada yang paling sayang kepada kami, kecuali engkau Kami mohon Sayangi kami semua yang hadir hari ini Sayangi kami semua yang berkumpul di masjid ini Sayangi kami semua yang bermajlis di tempat ini Ya Allah Engkau tahu siapa kami Ya Allah Engkau tahu isi hati kami Engkau tahu sulitnya kehidupan kami Engkau tahu beratnya ujian yang menimpa kami Engkau tahu besarnya masalah yang kami hadapi Ya Allah Engkau tahu Sakitnya kecewa yang kami alami Engkau tahu, Ya Allah Musibah, silih berganti Datang menghampiri kami Engkau tahu, Ya Allah Ya Allah Lapangkan hati kami Berikan kekuatan kepada kami Untuk bisa menerima semua takdirmu Ya Allah Tolong kami, Ya Allah Tunjukkan jalan terbaik atas semua masalah kami, Ya Allah Temani kami Kuatkan hati dan pundak kami Agar kami lebih kuat menjalani hari-hari ini, Ya Allah Ya Allah Kami lemah Engkau yang maha kuat Ya Allah Kami bodoh Engkau yang maha tahu Ya Allah Kami tahu Dosa kami banyak Ya Allah Kami tahu maksiat kami sering Kami sadar Jika hari ini ada ujian yang menimpa kami Disebabkan karena dosa-dosa kami Istighfar Jika hari ini ada musibah yang menimpa kami Itu disebabkan karena dosa-dosa kami Istighfar Jika hari ini ada ujian di rumah tangga kami Ujian dengan pasangan kami Ujian dengan anak-anak kami Ujian dengan ekonomi kami Itu disebabkan karena dosa-dosa kami Istighfar Ya Allah Jangan engkau keluarkan kami dari masjid ini Kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami Jangan engkau pisahkan kebersamaan kami Kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami Istighfar Ya Allah Ampuni kami sering melalaihkan sholat Istighfar Ya Allah Maafkan kami Jarang baca Al-Quran Istighfar Ya Allah Ampuni kami Jika sebelum ini sering terlihat aurat kami Istighfar Ya Allah Ampuni dosa kami Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar Dosa mata dari melihat yang haram Istighfar Dosa lisan sering berbohong Ingkar janji Sering merendahkan orang lain Ghibah Istighfar 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 Ya Allah Ampuni tangan kami Jika pernah bersentuhan Dengan yang bukan mahrumnya dengan kami Istighfar Ya Allah Ampuni perut kami Jika di perut ini pernah makan minum yang haram Istighfar 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 Ya Allah Ampuni kemaluan kami Jika di antara kami ada yang pernah berzina Istighfar Astighfar 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 Ya Allah Ampuni kesalahan kami Sikap kami Apalagi sikap kami kepada orang tua kami Kepada ayah ibu kami Jamaah Kita doakan orang tua kita masing-masing Yang pertama ibu Hadirkan wajah ibu kita Lihat wajahnya Dekatkan wajahnya Ya Allah Maafkan kami Jika pernah menyakiti hati ibu kami Istighfar Ya Allah Maafkan kami jika pernah menggores luka di hati ibu kami Istighfar Astaghfirullah Ya Allah Maafkan kami jika belum bisa membahagiakan ibu kami Istighfar Astaghfirullah Sebut nama ibu kita masing-masing Ya Allah Untuk ibu kami yang bernama Sebut Sayang ibu kami Ya Allah Bahagiakan ibu kami Ayah Bapak Hadirkan wajah ayah kita Lihat wajahnya Minta ampun Sama Allah Ya Allah Maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami Jika kami pernah membenci ayah kami Istighfar Astaghfirullah Allah Jika orang tua kami masih hidup Panjangkan umurnya Sehatkan badannya Bahagiakan hari tuanya Ya Allah Jika orang tua kami ada yang telah wafat Lapangkan alam kuburnya Titip salam rindu kami untuk orang tua kami Ya Allah Terima iman islamnya Ampuni dosa-dosanya Maaf Maafkan orang tua kami Ya Allah Jika orang tua kami ilmunya kurang Karena selama hidupnya sibuk mengurus kami Membesarkan kami Maafkan orang tua kami Jika ibadahnya kurang Karena semasa mudanya Capeklah Mencari nafkah untuk kami Allah Maafkan orang tua kami Jadikan kuburannya Raudah minriya di lejanda Tamah di antara taman surgamu Bunda Bunda Tete Yang sudah berumah tangga Hadirkan wajah pasangannya Ya Allah Ampuni rumah tangga kami Maafkan rumah tangga kami Sebut nama pasangan kita Ya Allah Jaga pasangan kami Lembutkan hatinya Solehkan Solehkan dirinya Bimbing suami kami Agar bisa menjadi suami yang baik Berikan nafkah yang halal yang baik Ya Allah Mudahkan rezeki rumah tangga kami Ya Allah Anugerahkan rumah tangga kami Sakinah mawaddah wa rohmah Ya Allah Yang punya anak Hadir ke wajah anak-anaknya Lihat wajah anak-anak Sebut namanya Ya Allah Untuk anak kami yang bernama Jadikan anak-anak kami Semua soleh dan solehat Lembutkan hati anak-anak kami Baikan ahlaknya Indahkan parasnya Santunkan perangainya Kuatkan iman takwanya Cerdaskan akalnya Sempurnakan rezeki dan takdirnya Ya Allah Maafkan kami belum jadi orang tua yang baik Untuk anak-anak kami Jamaah Silahkan Sekarang berdoa Sesuai dengan Ujiannya masing-masing Dengan masalahnya masing-masing Dengan hajatnya masing-masing Ayo Bilang sama Allah Ya Allah Ayo Minta sama Allah Ya Allah Ayo Bilang Seberat apapun masalahmu Bilang Sesulit apapun keadaannya Bilang Ya Allah Engkau maha mendengar Dengarkan doa kami Ya Allah Ya Allah Engkau maha melihat Tatap kami Ya Allah 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 Rabbana dhulamna anfusana Wa illam tagfil lana Wa tarhamdala Nakuna namnil khusiri La ilaha illa anta Subhanaka innakunna Minda dhulimin Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Ya Allah Ya Allah Seperti ini Engkau pertemukan kami Di dunia Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami Di surga Ya Allah Ya Allah Kabulkan doa kami Ya Allah Kabulkan doa kami Ya Allah Rabbana taqabbal minna Hapuskan dosa kita Mudah-mudahan Mudah-mudahan panjang umur Sehat walafiat Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di majlis selanjutnya Hati-hati di jalan Salam untuk keluarga di rumah Mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K.